Terlalu horror Iya sih horror banget sampe gak berbentuk Mr. Stubble gak jadi rilis Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Prana Hari ini El Prana seneng banget nih Soalnya banyak subscriber dan teman-temanku Yang mau main bareng El Prana di game Roblox Kamu gimana? Ayo dong tulis ID Roblox kamu di kolom komentar Biar kita bisa main bareng Di video kali ini El Prana akan mengajak seluruh subscriberku Untuk lomba gambar di game Roblox Masih ingat gak dengan lomba gambar karakter Stumbleguys beberapa minggu yang lalu? Coba deh tap tombol di atas untuk nonton videonya Soalnya ngakak banget Untuk yang kali ini El Prana akan ngajakin sekali lagi lomba gambar karakter Stumbleguys Tapi versi yang menyerapkan Huuu berhenti banget Kira-kira El Prana berhasil gak ya membuat gambar Stumbleguys versi sadis dan mengerikan? Duh pasti bakal seru banget nih jadi gak sabar Oke deh gak harus sabar-sabar sih selamat datang di El Prano El Prana nu banget Hari ini kita akan adakan lomba gambar Stumbleguys Tapi tema karakternya versi creepypasta yang sadis ya Ayo semuanya ikut gambar Kita akan nilai setiap gambar kalian temen-temen Ayo yang lagi nonton video ini bantu kasih nilai juga ya di kolom komentar Mulai! El Prana akan gambar disini aja temen-temen Oke aku akan putuskan menggambar versi Stumbleguys seram disini Seperti biasa kita harus bikin beberapa layar terlebih dahulu Layarnya ada di layar kanan bawah Ini El Prana sudah bikin 8 layar Yang paling atas layar ke 8 adalah tempat untuk lineart atau garis gambarnya Dan langsung gambar aja aku akan mulai dari gambar kepalanya dulu Setelah itu bagian topiknya temen-temen Lalu garis topiknya di sebelah sini oke Kemudian El Prana juga ingin bikin matanya kayak versi yang serem gitu loh Kemudian di bawahnya aku akan membuat tubuhnya ku yang temen-temen Iya benar sekali El Prana berencana untuk membuat Stumbleguys versi ku yang Ih merinding disco ya ampun aku gak nyangka dong Kalau ternyata Stumbleguys juga ada versi ku yangnya Ya ampun merinding disco Eh ku yang? Iya tau aja kamu liat Ih ampun merinding disco temen-temen Oke sekarang waktunya untuk memarnai Gak tau gambar pakai jari di game Roblox Sabar pasti bisa Eh kuyang kaget ya sama gambar kuyangnya El Prana Sekarang aku akan kasih warnanya temen-temen di layar pertama paling bawah Pertama warna kulitnya terlebih dahulu Ini kulit dari si kuyang temen-temen Kemudian kita gambar ususnya juga Jangan lupa temen-temen di bagian ususnya ini juga harus diwarnain dengan sangat detail Oke temen-temen lihatlah Merinding gak tuh? Merinding banget dong Ini kayak berdua ngapain sih si Ertin sama Karniria Sari malah ngerumpi Dasar mereka berdua beban Sekarang El Prana ada proses untuk memarnai bagian topinya Oke seperti ini Oke mantap temen-temen Gimana nih? Serem gak kuyangnya El Prana? Seperti biasa El Prana harus beri beberapa setting Terutama untuk bagian wajahnya temen-temen Oke di bagian bawah sini udah cukup ya sepertinya ya Dan bagian bawah topi Oke mantap Nah ini harus dikasih semacam kayak tekstur gitu Biar seperti paru-paru yang asli Ya ampun ding-ding disco Setelah itu kita akan beri darah mengucur keluar dari bola matanya yang sudah menghilang itu temen-temen Iiii merinding disco Aku akan beri sedikit darah di bagian sini Darah mengucur di paru-parunya stumble guys Kemudian darah juga mengucur temen-temen Dari bola matanya stumble guys kuyang Iii merinding disco gak sih? Ini kenapa kuyangnya jadi kayak stumble guys gini? Serem banget El Prana jadi merinding dong Ada juga darah yang keluar dari balik topinya ini temen-temen Aduh sedih ya kasihan ya Oh my god serem sekali Bagus bet kai Apanya yang bagus Serem sekali liat deh Ayo semuanya habis ini penilaian cepat gambar Jual aja organik kok Oke temen-temen waktunya kita untuk menilai Semuanya kumpul Ayo kasih nilai untuk gambar kuyang stumble El Prana ini Kamu kasih nilai juga temen-temen di kolom komentar Nilainya berapa? 1 sampai 100 Wow keren banget ah masa sih El Prana jadi malu Wow nilainya banyak banget Ya ampun temen-temen bayi banget sih nilainya bagus Terlalu estetok itu Estetok sih estetik nih Oke oke kita akan nilai yang lain Lol kenapa kok lol? Terlalu horror Iya sih horror banget cawe gak berbentuk Rappi coba deskripsikan itu apaan Rappi Gak sih git kenapa kamu kok kayak tekan juet Kalo El Prana pikir-pikir ini cukup serem sih Mr. Stumble gak jadi rilis Ya ampun nih Mr. Stumble nya terlalu horror Ya 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 aku setuju Menurut El Prana ini Mr. Stumble Habis keliin das truk temen-temen Sampai gak berbentuk Coba kamu kasih nilai Mr. Stumble kecelakaan ketubur sama truk ini dikasih nilai berapa ya nanya ya Kalo El Prana akan kasih nilai 50 Tulis nilai kamu di kolom komentar ya temen-temen Lanjut lagi temen-temen Oh my god Stumble Guys nya bagus sih Tapi kenapa warnanya cuma merah Kenapa jadi ya ampun Jangan-jangan Jangan-jangan ini Mr. Stumble lagi Masih inget gak temen-temen Kalo kemarin El Prana baru aja ketemu Mr. Stumble Guys Serem banget Coba deh Tep tombol di atas untuk nonton videonya Ada yang gambarin Mr. Stumble Tapi dia diselimuti darah Wartanya merah doang gitu Pepsodet Kok Pepsodet Adudu gak tuh Iya juga ya Ini kayak si Adudu Musuhnya Boboiboy itu Cuma ini versi yang warna merah Si Repi kasih nilai 90 temen-temen Kalo kamu kasih nilai berapa Komen ya Kaniria Sari kasih nilai 67 Oke 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 Ada yang kasih nilai 80 juga Mantap Oke kita lanjut lagi Lanjut temen-temen Ini ada mukanya hancur Wow ada dimana Mana gambarnya Kita naik ke atas Semuanya naik Oh my god Seram sekali Ini adalah beladi noob Tapi versi dia pegang pisau Tapi kenapa matanya gak ada ya Kenapa semua wajahnya ketutupan darah Gila serem banget sih Dia ada ini Kenapa di bagian perutnya Ini kayak ada Sesuatu yang berwarna merah Jangan-jangan dia menusuk perutnya Sampai ususnya keluar Temen-temen Ih menerikan sekali Stumble Alpukat Kok Stumble Alpukat sih Mana ada Alpukat warna merah Tapi ya juga ya Mungkin Alpukatnya dikasih darah Atau kasih Slice Strawberry Coba kasih nilai temen-temen Nilai dari gambar Stumble Guys Alpukat ini Berapa Kalo Elperan akan kasih nilai 70 Ayo temen-temen Dikasih nilai 78 Oke 75 Oke Alpukat kah Iya ya Masa sih kayak Alpukat Lanjut lagi temen-temen Kita akan cari gambar selanjutnya Ini ada Oh my god Gambarnya si Repi lagi Repi gambarmu banyak banget Repi Kenapa Stumble Guys jadi gendut Kenapa jadi gendut Ini Stumble Guys Bengkak Matanya pasti meleleh Lumayan katanya si Erwin Oke Karena juga menganggap ini cukup mengerikan sih Teruk Can Teruk Can Kayaknya Kok Teruk Can Oh maksudnya abis ditabrak sama Teruk Can Ya Tapi lumayan bagus Kalo aku suka Kalo aku suka Ayo temen-temen Kamu kasih nilai berapa Walaupun dia bengkak Mungkin karena dia abis digepu warga Oh iya bener juga Abis digepu sama warga Gara-gara culinangga tetangga Bonyok desa Abis digepukin dong temen-temen Ada punyanya si Lian Evolve Wow seram sekali Ini adalah Stumble Guys Versi Iblis Versi Iblis temen-temen Ya pun mengerikan sekali Ublos Bukan Ublos Tapi Iblis Wow seram juga ya Erwin pernah suka Si aku akan kasih nilai 85 Soalnya ini seram sekali Seperti Iblis Kalo kamu kasih nilai berapa temen-temen Stumble Guys versi Iblis ini Komen ya Mr. Stumble Sekalasukan Iblis katanya Ya lumayan sih Dapat nilai 59 Dapat nilai 89 Oke mantap temen-temen Lanjut lagi Oke temen-temen Tema kedua adalah Menggambar karakter Stumble Guys Versi psikopat Versi psikopat Wow ini pasti seram sekali sih Ayo cepat-cepat Gambar Stumble Guys versi psikopat Mulai Aku harus cari tempat baru sih Untuk menggambar nih Lihat semuanya udah dipake Aduh gak dibagiin Aku itu ada di sebelah situ temen-temen Aku akan gambar di sebelah sini Seperti biasa Kita harus bikin line artnya Di bagian layar paling atas Aku akan gambar Stumble Guys Yang versi sangat sadis Dan psikopat Dia adalah pembunuh berantai Pertama ada bagian kerah lahirnya temen-temen Setelah itu aku harus gambar badannya Kemudian lengannya Lalu gambar kakinya juga temen-temen Dia versinya kayak lagi berlari gitu Aku ingin tangan yang sebelah sini Dia memegang piso Ilang kepalanya Masih belum Masih belum Lihat nih Udah aku gambar Tenang Tenang pasti kegambar kok Oke Ini bagian topinya Eh sorry sorry Topinya kurang ke atas Tentu saja aku harus membuat dia Menjadi versi yang paling mengerikan Ih berinding disco Apa-apaan ini Oke temen-temen Kepalanya udah jadi Sekarang bagian badannya Kalau gak salah Badannya warna Orangnya temen-temen Oh iya klip badannya Karena sampai lupa Kepalanya harus segera diwarnain juga ya Mantap Udah jadi base colornya Sekarang kita akan kasih beberapa setting Oke temen-temen Udah cukup temen-temen Sekarang Elbran akan kasih Yang bagian favoritku nih Darah Darah Wahahaha Mata merah di tengah temen-temen Kasian sekali Dia menangis darah temen-temen Ayo kita selamatkan Mr. Stubble Dia sudah memutuskan Untuk menjadi seorang psikopat Darahnya moncot kemana-mana dong Aku kok jadi kasihan ya Tentu saja di bagian badannya Juga harus ada darahnya Dia kayak seperti habis ditembak gitu Aku ingin Ada bagian kayak Darah-darah potongan Di bagian pisau Dan tentu saja Di bagian leher Kawan-kawan Nih liat lehernya Aku juga akan kasih darah Biar dia terlihat Seperti habis memenggal Kepalanya sendiri Ini yang seru nih Aku akan bikin Muncrat Swat Ya ampun Seram sekali Darahnya bercucuran dong Sampai keluar Kasian sekali ya Mr. Stubble Ih Ih merinding disco temen-temen Gimana temen-temen Seru gak? Oke Ayo waktunya penilaian Ayo selanjutnya penilaian Temen-temen Semuanya kumpul Ayo ayo Kasih nilai temen-temen Ini adalah versi Sikopet dari Mr. Stubble Guys Gimana temen-temen Kalau kamu punya nilai Untuk gambar El Prana Tulisnya di kolom komentar Wow Satu juta triliun Kebanyakan sih Plainnya mas rumah sampai 100 Sampai 100 aja kok Gimana ceritanya Karakter menggal kepalanya sendiri Ya deh Iya juga ya Kok bisa ya dia menggal kepalanya sendiri Masih bisa jalan lagi temen-temen Aduh aduh Aneh-aneh aja Oke deh gak apa-apa Kita akan lanjut lagi Untuk menilai gambar Dari temen-temenku yang lain Oke yang ini Wow 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 Seram sekali temen-temen Ini Stubble Guys-nya lagi ngapain? Stubble Guys-nya Kayak lagi ke Seleo Itu tangan atau apa Tapi lumayan serem sih Ini tuh kayak Dia lagi pegang pisau gitu loh temen-temen Stubble Guys-nya Gimana sih Gimana sih Gimana sih Keseleo Kok keseleo Iya sih Tangannya kayak Posisinya kayak beda gitu Tapi lumayan bagus lah Menurutku ini lumayan serem El Prana akan kasih nilai 75 Kalau kamu kasih nilai berapa temen-temen Comment ya Ayo sekarang kita akan kasih nilai Untuk gambarnya si Erlin Itu gambar apa Kayak gambar abstrak Iya weh Gak ada matanya Gak ada apa-apanya Sulit dimengerti Semoga harimu indah Erlin Aku kak Oke Wow Wow Seram juga ya Ini siapa yang dibunuh weh Ya ampun mengerikan sekali Semuanya penuh darah Tapi kalau aku pikir-pikir Jadi kayak cumi-cumi ya Stubble Guys-nya Kayak cumi-cumi Iya gak sih temen-temen Kayak ada tentaklenya gitu di belakang El Prana suka banget sama gambar yang ini Kesannya tuh jadi kayak terlihat seram gitu Kayak di game Super Mario Yang mana Emang ada karakter kayak gitu Emang apa sih nama karakternya Aku kok bingung Oke temen-temen Ini si cumi-cumi Stubble Guys Kamu kasih nilai berapa El Prana akan kasih nilai 80 Soalnya cukup serap sekali Ayo kita coba cek gambar yang terakhir temen-temen Masuk ke dalam sini Ini Rainbow Friends temen-temen Kalau kamu setuju El Prana gambar Rainbow Friends di game Roblox Comment ya di kolom komentar Aku harap di mabar berikutnya Kamu bisa ikutan main bareng El Prana dan yang lainnya Aku tunggu nih partisipasi dari kamu Sampai jumpa 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 Sampai jumpa